Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program live interaktif ekonomi Islam nah Alhamdulillah jam 5 sore sampai mendekati 10 menit sebelum azan maghrib berbuka puasa sebelum azan maghrib tentunya ya alangkah baiknya kita sama-sama menimpa ilmu dari tentunya saja program ini sudah di asuh sekitar ada hampir 6 bulan lebih bersama ala ustad Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala nah untuk itu bagaimana kalau kita sapa ustadznya dulu ya yuk assalamualaikum ustadz insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ustadz kabarnya Alhamdulillah belum nekat keluar rumah kan ustadz ya bagaimana ustadz oh gak boleh ya betul ya bagaimana ustadz ini apa namanya situasi dekat di sekitar rumah gitu ada terdengar kabar korban baru atau bagaimana atau sudah berkurang atau bagaimana Alhamdulillah belakangan Alhamdulillah sudah banyak berkurang korban-korban Alhamdulillah ya Alhamdulillah ustadz baiklah ustadz ini ustadz menjelang kita kan berada di pertengahan bulan Ramadan ini ustadz nah kini sekarang ini banyak sekali muncul bisnis-bisnis baru ustadz bisnis-bisnis musiman seperti itu nah bagaimana supaya beri kami nasihat ustadz supaya kami bisa tetap waspada dengan jebakan-jebakan bisnis yang taunya masuk ke daerah syupah atau abu-abu atau bagaimana tolong berikan nasihat kami untuk terutama untuk para pebisnis musiman nih untuk di bulan Ramadan menjelang lebaran nanti pak ustadz gimana tau tolong ustadz Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berikan kepada siapa yang dia kendaki dan sebuahnya setelah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke bumi ini maka ambillah dia dengan cara yang baik Rasulullah mengatakan maka ambillah dengan cara yang baik bagaimana cara yang baik tentu cara yang sesuai dengan apa yang digariskan apa yang ditentukan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang pertama yang kedua kemudian jangan juga ketika kondisi Ramadan ini sempatan mencari harta jangan terlalaikan yang utama tugas kita di dihidupkan oleh Allah ke bumi ini untuk beribadah kepadanya bukan untuk menumpuk dan mencari harta dunia itu bagian dari kebutuhan iya kita lakukan tetapi tetap ibadah kepada Allah memperbanyak ibadah mahdoh ya salimun puasa yang merupakan fadunya mempunyai kiraatul Quran mempunyai berzikir kepadanya di waktu-waktu tersebut maka ini merupakan keharusan yang penting kita ingatkan karena terkadang karena sibuknya mencari harta dunia tadi waktu yang malam yang harus diisi dengan Qiyamulil terlupakan terlupakan dan siang hari yang harus berbanyak membaca tilawah terlalu Quran karena sudah lah kehabis untuk sekedar istirahat saja ya maka ini yang penting kita perhatikan dan jangan lupa setelah anda anda mendapatkan rezeki Allah tadi dalam harta yang anda dapatkan itu memang dia dari keringat anda dari usaha anda tapi di harta anda tersebut ada hak-hak orang-orang tertentu yang Allah tentukan mereka dalam bentuk zakat yang wajib anda keluarkan sehingga dengan demikian anda mendapatkan keriduan dari Allah dalam ibadah dan dalam harta kita Allah wa liat taufik Masya Allah Jazakallah Khairan atas nasihatnya juga kepada pemirsa semoga dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwandi Termizi baiklah untuk pemirsa televisi Fatwa TV dan juga radio relay yang tergabung dalam RTVC untuk bisa bergabung dan bertamanya tentunya di 021 kode Jakarta ya 021 212 32 333 kami ulang 021 212 32 333 nah seperti itu nomornya nah kemudian radio yang radio relay yang tergabung atau yang bersiaran atau merelay siaran ini adalah radio dari Binbas Yogyakarta radio Sahabat Tegal kemudian radio Kita FM Cirebon radio MDFM Pro Bolonggo kemudian radio Hang FM Batam lantas radio Amuba Pangkal Pinang kemudian radio Sago FM Sumatera Barat lantas radio Gemah FM Bontang kemudian radio Tuah FM Riau lantas radio Dai Tengaran kemudian radio Al Hikmah Banyuwangi nah sekian banyak radio yang merilai insyaallah pendengarnya supaya dapat menyimak dengan baik jangan lupa volume televisinya dikecilkan dulu ketika telepon ya baiklah ini ternyata sudah ada peneleponnya masuk bolehkah kita sahabat Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah dari siapa dimana nih dari Taufik Ustaz dari Taufik di Bekasi ya iya Masya Allah silahkan ada yang ingin ditanyakan iya menyangkut kemarin kemarin kan saya yang dapet pembagian warisat televisinya volume televisi dikecilkan dulu Pak Taufik oh iya volume televisinya nah itu kan sudah saya kan dapet Juni 2019 Juni tanggal 6 saat ya kata Ustaz Erwandi kan dari tanggal itu dikurangin baru sampai ke awalnya saat ya nah terus nah itu nanti dikaliin sama Nisop 89 gram emas itu saya udah paham cuman ini baru-baru ini kemarin ini hari Senin saya dapat lagi warisan di apa sebelum sebelum awalnya itu sebelum bisa diulang dapat warisan lagi sebelum apa tadi jadi sebelum sebelum harta warisan yang pertama itu itu habis nah itu saya dapat lagi kemarin hari Senin saya dapat lagi jadi itu harta itu digabung atau dipisah dari orang yang sama atau orang yang lain berbeda dari orang yang sama ya berarti hak Anda itu semenjak dia wafat kalau dari yang sama berarti hak Anda semenjak dia wafat itu menjadi hak Anda tapi belum sempurna menjadi milik Anda sampai Anda terima sudah 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 dalam bentuk uang sudah saya terima dari uang iya bagian yang ini sopnya haulnya digabung semuanya itu haulnya digabung saat ya begitu dapat sudah dapat gambarannya Pak Taufik sudah jelas digabung sudah jelas sudah jelas Pak Taufik ada lagi pertanyaannya baik Alhamdulillah ya sampai ketemu lagi leliko ya zazakal atas partisipasinya baik pemirsa FATF TV dan pendengar radio masih kami tunggu telpon masuknya untuk pertanyaan silakan baiklah ini Ustadz sambil menunggu ini ada pertanyaan masuk dari hamba Allah di Pondok Cabe pertanyaannya seperti ini Ustadz ini agak menarik Ustadz bagaimana hukum bisnis seperti ini saat ini Anda dan teman berbisnis kopi susu kurma botolan kopi susu kurma botolan kemudian sudah berjalan kurang lebih 6 bulan terus beberapa pekan lalu ada pertanyaan dari customer apakah kurma yang sudah menjadi satu dengan kopi dan susu ini bisa berfermentasi dan menjadi homer apakah ini halal nah bagaimana hukum ini Ustadz ini kalau fermentasi halal tindaknya hukum asalnya halal tentunya iya ya Anda tanyakan tes ke laboratorium atau pada tanyakan kepada ahli kimia apakah dia menimbulkan efek mabuk atau tidak kalau fermentasinya tidak sampai menimbulkan efek mabuk hukum asalnya boleh jadi tes dulu ke laboratorium sehingga dapat keputusan apakah efeknya ini sampai ke titik bisa memabukan atau tidak gitu Ustadz ya iya Masya Allah Masya Allah jelas ya hamba Allah di pendok cabai semoga dapat gambarannya dapat menjambil pengajarannya baiklah Ustadz ini sudah ada pentelepon masuk boleh kita angkat ya Ustadz ya tanya Ustadz masalah zakat perkebunan adakah zakat perkebunan dalam hal ini perkebunan kelapa sawit dalam hal ini belum dipanen 2 kali dan dalam hasilnya dipotong kira-kira 35% untuk biaya pemumpukan dan biaya perawang itu saja Ustadz boleh bilang pelan-pelan 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 hamba Allah pelan-pelan pada dasarnya tidak ada zakat dari kelapa sawit tapi kalau Anda tujukan untuk dijual dan itu memang yang terjadi maka dia masuk bagian dari zakat harta dagangan maka cara menghitungnya adalah dengan haul ya ketika Anda memulai cocok bernanam kelapa sawit tadi ya Anda punya uang sampai nisop atau tidak tidak ada nisopnya berapa nisopnya 85 gram emas itu berbeda dari waktu ke waktu tentunya sekitar 70 juta ya sekitar itu sekarang mungkin 78 78 ya sampai sampai katanya ya semenjak uang Anda sampai itu maka bulan apa hari apa di saat itu tanah milik pribadi atau sewa atau beli atau pinjam warisan warisan pribadi ini tidak ada zakatnya tapi kan hasil kelapa sawitnya akan dijual belikan ya jual ke pabrik semenjak Anda punya uang tadi pada waktu itu haulnya setahun ke depan tahun ke depan Anda kalau bisa mencari tahu tanggal berapa Anda punya uang satu nisop tadi umpamanya tanggal 10 Maret tahun 2000 sekian Anda cari di aplikasi ada berapa aplikasi bisa dia menunjukkan itu tanggal komariahnya berapa umpamanya keluar umpamanya komariahnya tanggal 25 Rajab tahun 14 17 umpamanya di Rajab di 20 Rajab 14 18 setelahnya setahun berarti kan sawit belum berbuah kan ya belum biasanya 3 tahun 3 tahun setelah mulai buah berarti ini tidak ada sejak Anda tahun pertama tahun kedua tidak ada tahun ketiga tidak ada tahun keempat mulai berbuah kan ya mulai dan sudah bisa dijual buahnya itu bisa ya pada waktu 20 Rajab tadi 20 berapa tadi Rajab anggap 20 Rajab tadi ya Anda lihat perkirakan semuanya ini ada berapa ton sawit ini dan kalau dirupiahkan berapa harga jualnya ya ya semuanya keluar harga dihitung setahun gitu uangnya digabung gitu ya kan dengan uang digabung sebentar dulu saya jelaskan dulu ya ya Anda itu karena Alhamdulillah luas tanah Anda ada sekitar 30 hektar umpamanya sehingga sawit itu ada sekitar umpamanya 70 ton 70 ton Anda rupiahkan pada 20 Rajab tadi sekitar uangnya sekitar 300 juta rupiah namanya ya 300 juta rupiah kan sampai ini sob maka Anda keluarkan zakatnya 300 juta rupiah dikali 2,5% mungkin keluar angka 7,5 juta rupiah jelas begitu cara mengularkan zakat harta perniagaan tadi oh gitu ya jadi digabungin nisabnya jadi nisabnya oh dipotong 2,5% bukan nisabnya berapa nilai harta Anda di waktu itu harta dagang tadi dikali 2,5% yang 2,5% tadi itu diberikan kepada mustahiknya asnaf yang 8 oh tapi setahun kan iya bukan setiap bulan iya kalau umpamanya setiap panen dan kodar Allah tidak terlalu banyak umpamanya hanya sekitar 4 hektare setiap panen terima uang panen terima uang dan habis pakai buat biaya hidup dan tidak pernah sampai nisab maka tidak ada kewajiban zakat oh gitu ya masalahnya kan kalau harga sahabat setiap bulan kadang naik turun di tanah iya betul pas anda ngitungnya saat dia sampai jatuh haul anda anda imamah hari ini jatuh haul anda perkiraan sawit anda yang dipohon sekarang yang layak jual berapa ton kalau kalau sawit saya kan sekitar 2 hektare sekitar kalau 2 kali panen sebulannya sekitar kan hari ini hari ini hari ini bukan 2 bulan sebulan hari ini ya 1 ton 1 ton 1 ton sampai berapa rupiah perkiraan harganya kalau sekarang harga 1.200 1.200.000 1.200.000 cuma sekali panen bukan 12 juta bukan oh yaudah itu tidak sampai ini sopnya kan tadi 78 juta oh gitu ya sudah jelas bapak hamba Allah di Jambi bagaimana sudah jelas 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 alhamdulillah walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh ini sambil kita menunggu telepon masuk Stad boleh saya tanya sedikit itu hitungnya dari usaha yang tergantung yang bisa dipanen atau hasil panennya 2,5% itu dari total modal plus keuntungan atau cuma keuntungan yang 2,5% itu yang dihitungnya 2,5% itu kali yang mana kalau harta dagangan nama zakat harta perniagaan bukan namanya zakat laba perniagaan jadi total modal sekaligus ya total modal hari ini haul ya kalau saya katakan zakat laba perniagaan itu betul yang dihitung adalah laba bersih tapi tidak ada zakat laba perniagaan anda zakat harta perniagaan walaupun status anda rugi iya betul anda keluarkan uang 1 miliar zakat anda beli 2 unit rumah untuk dagang iya la qadarallah anda jual beli rumah ini ya jual beli laporan la qadarallah rumah yang 1 ternyata sertifikatnya bermasalah sampai sekarang tidak bisa anda kuasa yang mungkin anda jualkan Rugi kan 500 juta Yang satu Kondisi seperti sekarang Kalaupun dijual dinilai lagi Harganya bukan 500 juta lagi Terus lagi 300 juta Berarti Anda Rugi 700 juta Tapi harta dagang Anda sekarang Di atas nisop yaitu 300 juta rupiah 300 juta rupiah ini Dikali 2,5% Anda berzakat 7.500.000 rupiah Dari modal berarti ya Baiklah Bukan modal Karena kalau modal Anda hitung semuanya Oh iya sih dari yang tersisa Kondisi terkeni ya Kondisi kekinian ya Karena kalau dari modal Saya 1.100.000 Yang 100 juta mungkin Untuk biaya profesional saya gunakan Untuk peratan kantor Segala macam Untuk gaji karyawan Yang ini nggak ada zakatnya Oh iya Ya 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 Dapat gambaran Baiklah Alhamdulillah Pemirsa bagaimana? Sudah cukup jelas? Nah Semoga jelas ya Baiklah ini ustad Sudah ada penelepon masuk Boleh kita angkat Silahkan Alhamdulillah Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Dari ibu siapa Dimana nih? Alhamdulillah Dari Sumatera Utara Ya baiklah Bu Kalau boleh Permintaan kami Suaranya agak Lebih keras sedikit ya Ya Boleh ya Baiklah Silahkan ibu Saudara saya itu kan Ini Bertanya Dia Halo Iya ya Silahkan ibu Saya ulangi Saudara saya Bertanya sama saya Semasa mahasiswa dulu Dia Pernah Ada apa Apa namanya Program Kredit mahasiswa gitu Program kredit mahasiswa Ya Jadi untuk mahasiswa yang sedang Penyelesaian kuliah Ada Kredit untuk mahasiswa Nah Dia sudah bayar Katanya kan Tapi masih ada Misalnya ibaratnya mungkin Sejuta Berapa Katanya 500 ya Sejuta dia sudah bayar 500 Masih sisa Sementara sekarang Katanya itu diputihkan Jadi Dia masih khawatir itu Kemana Dia takut gitu Ustad Kemana Uang Tanggung jawab dia Masih 500 lagi Apakah Kalau ke banknya Sudah gak ini Atau boleh dia Sedekahkan gitu Ustad Oh begitu Ya Jadi Credit mahasiswa Jadi Dia bilang masih bersisa 500 Ibaratnya Kalau berhutang itu Sejuta 500 Sudah dibayar Sejuta Sisa 500 Jadi bingungnya Atau disedekahkan aja Atas nama Bank itu Sementara itu Sudah diputihkan Katanya gitu Dengarnya gitu Karena dia udah Banyak Apa Pergi Tidak di tempat Dia kuliah lagi Bagus Bagaimana Apakah Dengan jalan Disedekahkan Itu sudah mencukupi Atau bagaimana Kreditnya ada bunga Atau tidak Ibu? Tidak Tidak ada bunga Jadi pinjam 1,5 Katanya Bayar segitu Kalau tidak salah Dari pemerintah Saudi Itu dulu Katanya gitu Dia cerita ke saya Kalau tidak ada bunga Halal Tidak ada masalah Tapi kemudian Bila diputihkan Alhamdulillah Tapi kalau dia masih Melasa bimbang Tidak ada masalah Yang 500 ribunya Dia sedekahkan Kepada fakir miskin Dengan niat Atas Untuk Hak orang Yang 500 ribu Yang belum dibayarkan Tadi yang karena Sudah diputihkan Dan tidak bisa Diberikan kepada orang Sudah jelas Ibu? Iya Boleh satu lagi Boleh Ini Kalau nih Dalam satu keluarga Itu Adik kakak Orang tua Sudah meninggal Ada rumah Nah rumah ini Sementara kan Selama ini Dikontrakkan Hasil dibagi Nah Ada kak Di antara saudara Pingin membeli rumah itu Bitu Ustaz kan Rumah Milih orang tua Nah Nanti Kalau sudah dijual itu Misalkan dibagi Per saudara Katakanlah Misalnya Berempat Apakah Misalnya sudah Diterjual Katakanlah ya Ustaz Ya Oh 500 Misalnya 500 juta Nah apakah Itu dibagi Yang membeli Kakak Adiknya Yang membeli itu Ada bagian juga Artinya Bagian dia Dia bisa potong Dari harga 500 juta Misalnya Gimana tuh Ustaz Ini Anak Anli warisnya Berapa orang Misalnya Empat Gitu Ustaz Jadi Berapa anak laki Berapa perempuan Yang membeli Saudaranya juga Di antara Berempat ini Dengar dulu Dengar dulu Ibu Oh ya Yang empat ini Berapa laki Berapa perempuan Dua laki Dua perempuan Dua laki Dua perempuan Empat Tambah dua Enam Berarti Harta rumah ini Dibagi enam Ya Yang laki-laki Dua per enam Dua per enam Yang perempuan Seper enam Seper enam Yang beli ini Laki atau perempuan Perempuan gitu Yang perempuan Berarti Dia punya saham Satu per enam Yang dia beli Adalah saham Lima per enam Kalau Mau punya 500 juta Yang dia beli Bukan 500 juta Kalau nilai pasarnya 500 juta Yang dia beli adalah Lima per enam Dan 500 juta Cukup jelas Ibu Karena yang seper enam Sahamnya dia Miriknya dia Oh gitu Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah Afhamu Ya cukup jelas Ibu Bagaimana Masya Allah Alhamdulillah Ya wa'ayakum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Alhamdulillah Seperti itu ya Pemirsa Fatwa TV Kami ingatkan kembali Jika Dan juga pengendengar radio Jika ingin bertelepon Di nomor 021 212 32 333 Kami ulang 021 212 32 32 33 Dan jangan lupa Volume televisinya Mohon dikecilkan dulu Atau dimatikan televisinya Juga gak apa-apa Jadi bicara dengan Ustadz Erwandi Melalui Telepon saja Seperti itu ya Baik Sat Kita menunggu Ini ada pertanyaan Dari Sebentar Simple Tapi semoga Tidak terlalu sulit Oh Afan Sudah di Ada yang kasih kode Ada penelepon masuk Boleh kami Kami habis Silahkan Baiklah Assalamualaikum Fatwa TV Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Ya Dari siapa dimana Bapak siapa dimana Dari Hamba Allah di Papua Pak Hamba Allah di Papua Masya Allah Silahkan Hamba Allah di Papua Ya Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini saya mau tanya Pak Ustadz Kan ada bangun rumah Kalau saya punya Yang sedekat itu kan Apakah bisa kita langsung Tidak melalui amir zakat Saya bagikan langsung sama Yang berhak menerimanya Di dalam desa itu Kemudian Ada saya bangun rumah Biayanya mencapai nisab Apakah itu Wajib dibayarkan Dia punya zakat Ma Atau Di Kedekanya saja Mohon penjelasannya Pak Ustadz Maksudnya rumahnya Yang berdizakatkan Pak Atau uangnya Ya Kalau uang Saya melihat Lewat ini Pak Apa artinya Saya tidak melalui amir zakat Saya langsung Keliling di kampung itu Saya berikan kepada yang Berhak menerima Yang pertama Boleh Boleh Anda langsung Boleh Anda langsung Memberikannya kepada Mustahiknya Tapi tentu Sebelumnya Anda tanya dulu Masing-masing mereka Nanti Anda Antarkan Keluarga Perkuluan Mustahik tadi Ya Karena kalau khawatir Kalau Anda bawa Satu Truk Atau Bawa uang Dan barang Barang-barang Pokok Anda bagi-bagiin Nanti khawatir Malah Anda Dikejar-kejar oleh masyarakat Makanya yang lebih baik Adalah Anda Apa Data dulu mereka Kemudian Anda Antar Baik melalui Anda Atau melalui orang lain Kepada Para mustahiknya tadi Ini yang pertama Yang kedua Rumah yang Anda bangun Tidak ada zakatnya Kalau bukan untuk dijual Kecuali rumah itu Ada tujuannya untuk dijual Oh ya begitu Pak ya Iya Bagaimana? Ya habis Itu rumah kan Untuk Ruko Sambil juga Untuk tempat tinggal Saya dengar katanya Itu dihitung anggarannya Berapa anggarannya Dari total pertama Dari fondasi Sampai selesai Berapa anggarannya Baru dikeluarkan zakatnya Saya dengar begitu Makanya saya mau penjelasan Oh Ruko dan tempat tinggal Baiklah Tidak ada zakat di Ruko Dan tempat tinggal Kecuali Kalau Ruko tadi Anda sewakan Dan dapat uang sewanya Bila uang sewanya Sampai nilainya Satu nisop Yaitu sekitar 78 juta sekarang Maka Baru Anda zakatkan Setelah Dibayarkan Dan berlalu Satu Tahun Semenjak Ruko ditempatin Bagaimana? Ya Bagaimana? Sudah jelas? Terima kasih Bisa santunan mereka Diambil dari zakat Mal orang tua Asuhnya Ustadz? Seperti itu Boleh Masya Allah Ya Boleh jawabannya ya Baiklah dari Ismira di Bekasi Seperti itu jawaban dari Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak siapa di mana ini? Hamba Allah di Palembang Hamba Allah di Palembang Silahkan Ini Ustadz Saya mau bertanya Apa hukumnya Kalau kita Mendaftar BPJS Mandiri BPJS Mandiri Ya Sudah Itu saja pertanyaannya Ya Baik Silahkan Dapet gambarannya Ustadz Jelas Ya baiklah Boleh Anda Mendaftar BPJS Mandiri Karena status BPJS Mandiri itu Sekarang Sudah diwajibkan Untuk pemerintah Banyak Hal Yang berkaitan dengan Urusan publik Ya Tidak akan dilayani Bila Warga negara tadi Tidak memiliki BPJS Maka ini bisa Dinamakan Ya Dipaksakan oleh Pihak negara Maka Walaupun masih ada Unsur Ribanya Karena ada denda Keterlambatannya Maka Semoga anda Semoga para pesertanya Tidak berdosa Anda sudah diwajibkan Dari pemerintah Allah Masya Allah Sudah dapat gambarannya Hamba Allah di Palembang Palembang Walaupun kita Tidak berkerja Wah Masya Allah Baik Baiklah Cuma sampai situ Kaderullah Baiklah Ustaz Jazakallah air Apakah kita coba Cek di operator Apakah sudah Pentelepon masuk Sudah ada Baik Ini mari kita Bacakan Telepon yang masuk Ya Ustaz Ini Sebentar Ini dari Dari Umayyah Umayyah Di Banten Ustaz Nah ini ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Erwandi Di perusahaan saya Ada kooperasi karyawan Perusahaannya Ada kooperasi karyawan Setiap karyawannya Wajib Jadi anggota Kemudian Di kooperasi tersebut Ada simpan pinjam Dan kredit barang Karyawan dengan bunga ringan Katanya Namun Saya menggunakan Kooperasi ini Hanya untuk menabung Tidak pernah pinjam Atau kredit barang Setiap tahunnya Ada SHU Yang dibakaikan Ke semua anggotanya Pertanyaan saya Apakah SHU tersebut Disebut riba Walaupun saya tidak pernah Meminjam Kredit barang Kan mengingat saya Harus ikut itu Dari perusahaan Kemudian nomor dua Jika disebut riba Bolehkah uangnya Saya belikan Untuk perabotan rumah tangga Seperti lemari Dan lain-lain Ketiga Jika tidak boleh beli barang Uang tersebut Harus diapakan Ustaz Mohon jawabannya Kooperasi simpan pinjam Bila yang meminjam Diwajibkan harus Membayar pertambahan Walaupun atas nama administrasi Walaupun atas nama bunga ringan Ini tetap ada pertambahan Dan riba Maka Haram bagi Para peserta Dan bagi pengurusnya Untuk melakukan Perbuatan riba ini Dan hasil SHU-nya Tentu Akan ada ribanya Maka Sebaiknya Robah akadnya Bukan simpan pinjam Tapi modal dalam usaha Bentuk usaha Dalam kooperasi karyawan tadi Untuk memenuhi kebutuhan Yang penting dalam kehidupan karyawan Seperti Membanyak kendaraan roda 2 Atau rumah Dan lain-lain Dengan akad jual-beli Maka Membanyaknya Ada karyawannya ingin Membutuhkan kendaraan roda 2 Atau roda 4 Seperti pick up Untuk kebutuhan dagangnya Dia bisa mengajukan Akad jual-beli Seperti itu Kemudian dijual Mereka Dan Dipotong dari gajinya Dan dari sana Kooperasi mendapatkan Keuntungan laba Dan laba halal Dengan demikian Bagi hasil Profit atau dividend Dari Hasil usaha ini Adalah halal Insya Allah Insya Allah Dan biasanya Namanya Dividend Atau bagi hasil usaha Tentu lebih besar Daripada Bagi hasil riba Lebih enak Anda dapat Nominalnya besar Dan status Halal Daripada dapat Nominal kecil Tetapi Haram Antarkan Anda Kepada murka Allah Masya Allah Jizak Allah Atas jawabannya Jadi Kepada Umayah Tadi Di Banten Semoga dapat Diambil hikmahnya Dari penjelasan Ustadz Irwandi Tadi Baiklah Ini sudah ada Penelpon masuk Sepertinya Kita angkat dulu ya Baiklah Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullah Baiklah Dari Ibu Siapa di mana Ibu Ita Di Papua Oh iya Ibu Ita di Papua Masya Allah Papua dua kali masuk Masya Allah Silahkan Ibu Ita Iya Assalamualaikum Ustadz Irwandi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ibu Ya Barakatuh Afrik Ini Ustadz Saya mau tanyakan Tentang Jakat Jakat Mal Gitu ya Ini Mungkin lalu gitu Jatuh tempo Membayar Jakat Mal Itu kan Seharusnya Bulan Julijah Ya Biasanya Yang menghitung Jakat itu kan Istri Si istri ini Karena Yang sisang-sisang Si suami ini Belum bisa Cara menghitung Jakat Jadi dibantulah oleh istri Setiap kaun Istri yang menghitung Harka Jakat Mengeluarkan Jakat Jadi Kadarulah Tahun kemarin itu Istri ini Pulang kampung Semata Barat Jadi Sampai Jatuh Temponya itu Istri ini belum kembali Nah Istri menyuruh Hitung Jakat Kepada suami Karena suami ada di Papua Suami ini Tidak bisa Jadi Sampai sekarang itu Nah Sedangkan istri ini Baru kembali ke Papua Sekarang Gimana caranya Ngitungnya lagi Itu Ini kan Hampir bulan Julijah Juga ini lagi Beberapa bulan lagi Ini kan Itu yang saya Tanya Gimana caranya lagi Cara menghitung Jakat Hitung sekarang Keluarkan sekarang Ya Nanti di Julijah Hitung lagi Oh Begitu Oh Ya Begitu ya Harus sekarang Dikeluarkan yang Tahun lalunya Iya Terus Bisa bertanya Yang kedua Boleh Silahkan Ini Apa Hukumnya Apa namanya Itu Berjualan Elektronik Hasil Hasil Usaha Elektronik Itu Karena Kan Di Papua Ini Kalau kita Jual Televisi Mumpah makan Atas Piker Oh Aktif Atau apa Itu kan Harus Dites Nah Tesnya Kadang-kadang Orang Dengan musik Lagu-lagu Begitu Itu Apa Hukumnya Menjual Barang Elektronik Seperti itu Ya Ya Hukum Menjual Barang Pada Halal Elektronik Itu Ya Dan Kita Tidak Tidak Dia Manfaatkan Untuk Apa Ya Tapi Kalau Anda Ragu Merasa Sebuah Carilah Yang halal Yang lain Ya Bagaimana Ibu Itu saja Ustaz ya 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 sebabnya ini kan Ustaz Ustaz Begitu Baik ya Sudah jelas Ibu Ada lagi yang ditanyakan Ya berarti Kalau umpama disuruh Kita Untuk Ngetes-ngetes Yang seperti Kayak ada musiknya Itu gimana tuh Ustaz Ya jangan Pakai musik Ngetesnya Pakai ngaji aja Bu Pakai Pake murota Disini kan Orang rata-rata Kan agamanya Nasrani Dia kan Oh ya betul Maksudnya begitu Ya pakai Suara biasa Yang tidak ada musik Ya kan Ada beberapa Nasyid Yang tanpa musik Nasyid Yang tanpa musik Ibu Itu Saran Ustaz Erwandi Ya Terima kasih banyak FF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Seperti itu Kehatian Seorang Ibu Yang Pada bisnis Elektronik Yang tidak tahu Akan menjadi apa Pada pembelinya Tersebut Baiklah Dengan pertanyaan Atau Penelpon dari Papua tadi Hamba Allah Dari Papua tadi Dari Ibu Berakhirlah Acara kita ini Di Pekan ini Insya Allah Ustaz masih Menyediakan waktunya Untuk kami Dan Pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio Untuk pekedapan Ya Ustaz ya Insya Allah Baiklah Untuk itu Kita tutup acaranya dulu Dengan cover Dalam majelis Subhanaklumah Wabiyahmedika Ash'adallah Hila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terus Bagaimana hubungan Bagaimana hubungan Dengan anak saya Yang sekolah Sekarang keren Dulu Lalu Lawa Menyebarkan Da'wah Kepada Allah S.A.W. Amin S.A.W.